Liga 3 Putaran Nasional memasuki babak 32 besar, setelah sebagian besar tim telah menyelesaikan penyisian grup di babak 64 besar. 32 tim akan kembali pertanding dengan sistem setengah kompetisi yang terbagi dalam 8 grup yang berisi 4 tim. Dari 30 tim yang saat ini telah memastikan lolos, 5 diantaranya berasal dari Jawa Tibor, yaitu Deltra Sidoarjo, Persedikap Kediri, dan Gresik United. Tiga tim tuan rumah itu disusul oleh Persida dan Putra Deltra Sidoarjo, yang juga memasuki lolos dari grup masing-masing. Sementara dua tiket dari grup U masih diperlebutkan oleh empat tim, termasuk NZR Sumber Sali Malang siang nanti. Babak 32 besar Liga 3 akan digelar dengan format setengah kompetisi. 32 klub yang lolos terbagi dalam 8 grup yang berisi 4 tim. Gresik United berada di grup U, akan kembali menjadi tuan rumah dan bertanding di Gelora Joko Samudro Gresik. Begitu pula dengan Deltra S yang menjadi tuan rumah pertandingan grup V di Stadion Gelora Deltra Sidoarjo. Persedikap Kediri berada di grup W, dan akan menjadi tuan rumah pertandingan di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Sementara grup X yang sedianya digelar di Stadion Gajayana, Kota Malang, dipindah ke Stadion Jalakrida Kompleks AAL Surabaya. Dua tim asal Sidoarjo, yaitu Persida dan Putra Deltra, berada dalam satu grup, yakni di grup R, dan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pertandingan babak 32 besar akan mulai digelar siang nanti. Salah satunya Gresik United yang akan menghadapi Persidago Gorontalo di Laga Pembuka Grup U. Gresik optimis bisa meraih hasil sempurna. Tim besutan Kusairi ini mengaku telah mempelajari kekuatan calon lawan yang merupakan runner-up grup L. Gresik United bisa lolos ke 32 besar dengan sebagai juara grup. Mungkin untuk persiapan di 32 besar, kita tetap seperti biasa. Mungkin besok recovery latihan seperti biasa, karena mungkin di hari Rebu atau Kamis itu sudah mulai lagi untuk 32 besar. Kalau TC sih enggak, karena waktunya kan langsung mungkin 3 atau 4 hari, langsung kita mulai lagi 3-2 besar. Dengan persaingan yang kian ketat, diharapkan tim asal Jawa Tibor berhasil meraih hasil positif, sehingga bisa promosi ke Liga Dua musim depan.